Memberikan pemahaman perihal sejak dini, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat memberikan penyuluhan pengetahuan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS kepada para siswi SMP dan Santri Pondok Pesantren Darul Falah Cihamplas Kabupaten Bandung Barat. Penyuluhan diberikan melalui program kuis interaktif Aku Sehat, terutama terkait masalah penuluran penyakit tuberkulosis serta cara mengantisipasinya. Pondok Pesantren Darul Falah Cihamplas Kabupaten Bandung Barat kami siang, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat menggelar kampanye serta sosialisasi gerakan masyarakat sehat atau germas melalui kuis interaktif PHBS kepada puluhan siswa dan santri. Puluhan siswa dan santri diajak bermain dengan cara menjawab sejumlah pertanyaan pilihan ganda yang berkaitan dengan kesehatan. Para siswa dan santri pun antusias mengikuti permainan tersebut. Tingkat kesulitan pertanyaan semakin bertambah seiring dengan naiknya lever permainan mulai dari 1 hingga 9. Selain itu, para siswa pun diberikan pemahaman tentang cara mencegah terjangkit penyakit menular tuberkulosis dengan pemutaran video pencegahan penyakit TBC serta bahayanya asap rokok jika masuk ke dalam tubuh manusia. Kepala SMP Darul Falah Ciampelas, Bayi Haki, menyambut baik program yang diciptakan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat. Diharapkan dengan penyeluhan ini, para siswa dan santri Darul Falah menjadi pionir dan menuralkan tingkah laku yang baik dalam menjaga kesehatan serta kebersihan lingkungan serta mengetahui bahaya asap rokok. Ini setiap hari Jumat dan hari Sabtu kami menggalakkan kegiatan kalau Jumat, Jumat bersih dan Sabtu pungut sampah, gerakan pungut sampah di lingkungan tiap ruangan di Pondok Pesantren, di ruang belajar, di kelas, sampai ke jalan raya yang ada di sekitar Pondok Pesantren Darul Falah ini. Bisa berlanjut dan anak-anak punya bekal apabila mereka sudah selesai menyelesaikan pendidikan di Darul Falah ini, mereka bisa melanjutkan dimanapun mereka berada tetap dalam keadaan hidup bersih dan hidup sehat dan bebas asap rokok. Sementara itu Kepala UPT Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Dewi Murniati menegaskan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat di Pondok Pesantren ini agar perilaku anak-anak Pondok Pesantren lebih bersih. Hal tersebut karena Pondok Pesantren identik dengan penyakit menular serta batuk hingga TBC, penyakit kulit, dan lainnya. Terlebih, pencegahan TBC menjadi salah satu dari tiga program utama Kementerian Kesehatan yang terus dikencarkan. Santri-Santriwati di sini dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat mulai dari perilaku batuk, perilaku membersihkan kobongnya, dan perilaku membuang sampah, serta perilaku jajan yang sehat di lingkungan Pondok Pesantren ini. Sehingga menjadikan santri-santri yang sehat, santri yang cerdas, menjadi ujung tombak generasi penerus di bidang perilaku hidup bersih dan sehat. Melalui kampanye, sosialisasi, serta kuis PHBS, terutama cara mencegah tuberkulosis, diharapkan para generasi muda di Pondok Pesantren Darul Falah terhindari dari sejumlah penyakit yang kerat hingga ke sejumlah santri. Pihak Dinkes Kabupaten Bandung Barat pun akan terus berkampanye dan memberikan penyuluhan terkait penyakit tersebut ke Pondok Pesantren lainnya di Bandung Barat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV